Ya kalau buaya yang ini memang menyeramkan jika dipelihara tidak pada tempatnya. Tapi kalau roti buaya, kamu suka nggak? Suka dong, apalagi roti buaya yang biasanya ada di setiap acara adat Betawi. Kan enak tuh untuk dicemelin. Berarti Biasa suka roti. Aku punya satu rekomendasi roti yang mantep banget nih, Con. Roti apa? Tapi harus dibeli Aceh, roti canai. Roti canai kan ada di mana aja, kenapa ini harus di Aceh? Ini unik, karena jika dinikmati langsung dan dibeli dari Aceh, ini tentu rasanya berbeda. Kita lihat pemirsa, roti yang digemari oleh wisatawan lokal dan juga luar daerah tersebut. Sekilas, makanan ini menyerupai martabak telur yang biasa dijumpai masyarakat. Namun, ini adalah roti canai mama yang sedang digemari masyarakat Banda Aceh, Nangro Aceh, Darussalam. Selain roti canai pisang, beraneka rasa ditawarkan roti canai yang berlokasi di Jalan Tuku Umar, Kota Banda Aceh ini. Banyak rasanya, ada rasa tepulat, pisang, mulia, cindaya, dan di kampung ya, ada yang pakai kuat, ada yang pakai kuat, ada yang pakai kuat, dan dikuat. Ini, itu raja-raja. Baik keluarga lokal maupun luar daerah, ramai mendatangi dan mencicipi roti canai. Kenapa suka? Karena memang menu-nya itu sangat ringan dengan lidah orang Aceh, terutama seperti canai kari, canai durian. Suka karena memang saya suka durian. Teruskan jarang kita makan canai yang isinya itu beragam rasa. Kalau untuk makanan, untuk sore itu lebih ramahnya di perut, ya makanan canai, karena nggak terlalu berat. Dan apalagi ini memang, hari ini memang kesukaan saya. Kedai yang didesain dengan nuansa santai sangat pas bagi Anda yang sedang menikmati waktu sore hari. Selain menikmati kuliner roti canai, kedai ini pun turut menyediakan berbagai aneka makanan khas dari Melayu, seperti nasi lemak, nasi beliani, hingga teh tarik pakai jahe. Harganya pun terjangkau bagi masyarakat di tengah resesi. Dari Banda Aceh, Sukri Syarifuddin, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!